Inilah saluran drainase yang berada di sepanjang pemukiman penduduk di kawasan Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kota Lahat. Drainase sepanjang lebih kurang 1.500 meter ini kini sedang dalam tahap rehab dalam rangka normalisasi. Rehab saluran drainase air apul ini menelan dana sebesar 1,8 miliar rupiah menggunakan dana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Pengerjaan rehab drainase ini diprotes warga setempat, warga menuding rehab tersebut tidak dikerjakan dengan baik, normalisasi aliran air tidak maksimal, terjadi penyempitan saluran drainase, serta dikerjakan asal-asalan. Warga khawatir pembangunan tersebut justru mengakibatkan banjir di pemukiman mereka. Kekhawatir masyarakat itu dampak banjir, jadi tidak sesuai dengan tujuan utama dari rapat pertama sebelum proyek ini dikerjakan. Jadi dari awal memang kami seluruh warga, terutama yang kena dampak pembangunan ini dan seluruh RTRW, menandatangani pernyataan bahwa kami bersedih. Sementara itu, Lura Talang Jawa Selatan, Samsul mengakui, telah berusaha memfasilitasi antara warga dan pihak kontraktor, serta telah menyampaikan keluhan warga tersebut kepada pihak terkait. Namun hingga kini belum ada penyelesaian terhadap protes warga tersebut. Kalau saya sebagai pemerintah, yang penting ada pembangunan di wilayah saya. Jadi tidak ada tanggapan terhadap adanya komplain tadi? Saya sudah ada tanggapan, saya sudah panggil beberapa kali, sudah ajak rapat. Ajak rapat bagaimana? Speknya yang sesungguhnya bagaimana? Zulfi Kri, Sriwijai TV Terima kasih telah menonton!